Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 16 tim sepak bola kecamatan sekabupatia langkat mengikuti turnamen sepak bola The Johar Cup yang digelar di Desa Pantai Gemi, kecamatan setabat Kabupatia Langkat. Turnamen dibuka langsung oleh anggota DPR RI Johar Arifin Husin. 16 tim sepak bola mengikuti turnamen sepak bola untuk memperebutkan Piala The Johar Cup yang digelar di Desa Pantai Gemi, kecamatan setabat Kabupatia Langkat, Sumatera Utara. Turnamen sepak bola The Johar Cup dibuka langsung oleh anggota DPR RI The Johar Arifin Husin. Dengan melakukan tendangan pertama, pertanda dimulainya pertandingan. Turnamen ini dilaksanakan selama 20 hari dan dibagi dalam 4 grup. The Johar Arifin Husin mengatakan, turnamen sepak bola ini digelar untuk mencari pemain berbakat yang ada di desa, di mana nantinya jika ada pemain yang mempunyai potensi bisa dipromosikan mengikuti turnamen sepak bola nasional maupun internasional. Selain itu, turnamen ini dilaksanakan agar para generasi muda bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan tindak kejahatan lainnya. Jadi saya harap turnamen ini bisa berputar terus ke macam-macam tempat sehingga dengan lebih banyak turnamen mereka bisa mengukur kemampuannya. Jadi ini kesempatan bagi pemandu bakat kita dari Indonesia sendiri, dari daerah untuk melihat mana pemain yang berbakat. Bisa diambil untuk memampu memperkuat daerah masing-masing. Jadi turnamen seperti ini sangat diperlukan di mana saja di seluruh tanah air. Jadi bukan hanya di langkat, tapi di seluruh tanah air turnamen-turnamen perlu digalakkan. Saya harap teman-teman yang punya kemampuan, ayo mari kita bantu olahraga kita sepak bola dengan memberikan turnamen semangat-semangat kepada masyarakat sepak bola kita. Turnamen yang digelar di desa Pantai Gemi ini pun disambut antusias masyarakat, terlihat dari banyaknya masyarakat yang menyaksikan pertandingan. Eko Hendriawan melaporkan dari Langkat untuk Evarina TV. Terima kasih telah menonton!